Presiden Prabowo Subianto akan membawa para Menteri Kabinet Mara Putih untuk menjalani bimbingan dan pelatihan di Akademi Militar Magelang, Jawa Tengah. Diketahui bimbingan dan pelatihan dilakukan di Akademi Militar Lebah Tidari selama 3 hari. Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan salah satu Menteri dalam Kabinet Mara Putih, antusias menyebut agenda ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaan ini mengatakan kembalinya ke Akademi Militar akan menjadi momen nostalgia. Anda tiba-tiba gitu, AHM aku sempat kaget saat menerima seragam lopangan untuk kagian tersebut. Bagi saya, termasuk Pak Menteri Transmigrasi ini, kalau kembali ke Magelang, kembali ke Akademi Militer itu, pasti ada nostalgianya, karena kami ditempa di sana sebagai seorang taruna, kemudian juga menjadi perwira di sana. Dan rasanya Akademi Militer itu merupakan sebuah lembaga yang dikenal sampai dengan hari ini, mencetak kader-kader patriot, pemimpin bukan hanya di militer, tapi juga di semua lini profesi dan pengabdian. Oleh karena itu, saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lopangan, ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lopangan, saya tidak tahu. Yang jelas, semangatnya adalah, yang saya tahu, melanjutkan pembekalan-pembekalan, dilakukan langsung oleh Pak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal, kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang. Pemilihan Lembah Tidar sebagai lokasi pembekalan tidak lepas dari latar belakang Presiden Prabowo sebagai alumnus Akmel tersebut. Diketahui, Akmel ini berdiri sejak 1945 dan menjadi lembaga utama pendidikan calon pergerataan di Angkatan Darat. Bimbingan dan pelatihan para menteri rencana dilakukan pada 24 hingga 27 Oktober 2024 dan barang-barang anggota kabinet akan diangkut dari Bandara Adi Susiipta, Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.